Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke seperti teman-teman ketahui Langsung saja kali ini saya kedatangan Xiaomi Mi A2 Lite Dalam keadaan Katanya tidak ada sinyal Atau sinyal silang Untuk langkah pertama Seperti biasa kita akan coba cek terlebih Dahulu apakah benar ini Handphone dalam Keadaan tidak ada layanan Tidak ada sinyal Atau sinyal silang Kita masukkan kartu SIM yang aktif Dan kita akan coba cek Terlebih dahulu Di area versi Pita basis dan emailnya ya Kita tunggu Hingga handphone masuk ke menu Kita cek terlebih Dahulu apakah Benar tidak ada layanan Untuk Sinyalnya tidak ada Layanannya Masuk ke bagian Di sini indikator sinyal tidak ada layanan Kita cek di setelan Untuk tentang ponsel Mi A2 Lite Untuk versi emailnya ada ya Versi pita basisnya Dimana ya Untuk emailnya ada Dan kita akan cek Pengaturan jaringan manual Untuk penyimpanan 32 GB Standar ya Mi A2 Lite 32 GB Untuk jaringan seluler Saya pakai indosat Oredo Lanjutan Kita pilih untuk Tipe jaringan prioritas 4G bisa kita pilih Kita cek Untuk pengaturan jaringan manual Ya disini Error ya Langsung tidak bisa kita Cari Kita pilih otomatis Dan tetap Tidak ada layanan Ini harusnya Kalau kita cek jaringan manual Kita dapati atau tidaknya Itu ada prosesnya ya Dan disini langsung Ada keterangan error Untuk email Bintang pagar 06 pagar Tidak ada masalah Email dan serial Nombernya Tidak ada masalah Berarti bisa kita Pastikan kita langsung Fokus di bagian Headware ya Kita akan Bungkar handphone nya Saya akan coba Percepat Hati-hati Di dalam pembongkaran Ini ada Fingerprint nya Untuk segel Ternyata masih tersegel Dengan bagus Namun Ini indikasi Baterai bocor ya Ada semacam Bekas Kebocoran baterai Itu ada luka Di situ Oke Kita akan fokuskan Di bagian PCB Saja Karena Dengan keluhan Tidak ada layanan Tadi kita cek Untuk pengaturan Jaringan manual Tidak bisa kita Pilih ya Langsung ada Indikasi error Terus E-mail kita cek Tidak ada masalah Lanjut kita Bungkar Dan kita akan fokuskan Di bagian Blok penguat Akhir Pastinya Kalau teman-teman Sering dapati Handphone Dengan chipset Qualcomm itu Tidak jauh-jauh Dari IC WTR ya Mungkin teman-teman Sudah Sering Dapati Kasus seperti ini Jadi kita akan Coba melangkah Yang mudah-mudah Dulu saja Kita akan Coba Gantikan IC WTR nya Karena bisa Dipastikan tadi Untuk pencarian Jaringan manual Error Oke Hati-hati Dalam Pembongkaran Ini fleksibel Apa itu ya Kamera dan Speaker Hati-hati Kita singkirkan Semuanya Kita fokus Di PCB Atau mesinnya Ini blok penguat Akhir Kamera kita Singkirkan Kita akan Lepaskan Dulu Dan kita Fokus di Blok area Persinyalan Atau blok Penguat air itu Seperti Teman-teman Ketahui Qualcomm Itu Kebanyakan Pakai WTR 2965 Apakah ini Juga memakai WTR 2965 Kita akan Coba Bungkar Dulu Untuk Pelindung Seng ini Untuk Blower Saya menggunakan Blower Quick 850 Digital Dengan Angin Di 4 Dan Heater Di 340 Derajat Untuk Mata Blower Saya menggunakan Mata Blower Berdiameter 8 Mili Oke Lanjut Kita Bungkar Untuk Pelindung Seng Kita fokuskan Di bagian IC WTR Mungkin Teman-teman Sudah Hafal Untuk IC WTR Di sini Berarti Keluhannya Biasanya Kalau Teman-teman Dapati Pengaturan Jaringan Manual Tidak Kita Temukan Ataupun Error Seperti Di awal Itu Kita Fokus Dulu Di bagian IC WTR Oke Setelah Terangkat Kita Coba Cek Apakah WTR Menggunakan WTR 2965 Ataukah Tidaknya Kita Akan Fokuskan Dulu Dan Benar Ya Tetap Menggunakan WTR 2965 Untuk Chipset Qualcomm Ya Langsung Tanpa Bahasa Basih Kita Akan Coba Gantikan Untuk Stok WTR 2965 Saya Selalu Ready Untuk WTR 2965 Bisa Kita Gunakan Di Handphone Dengan Brand Apapun Itu Untuk Chipset Qualcomm Entah Di Oppo Xiaomi Samsung Vivo Atau Bahkan Yang Lain Kita Angkat IC WTR Yang Bermasalah Selanjutnya Kita Bersihkan Untuk Sisa Sisa Timah Di PCB Oke Lanjut Setelahnya Kita Langsung Bisa Gantikan IC WTR Yang Bermasalah Ya Bila Dirasa Sudah Bersih Bisa Kita Lanjut Untuk Pemasangan Lama Enggak Buat Konten Sekali Buat Konten Enggak Lama Karena Seringnya Memang Untuk Jaringan Ini Teman Teman Sudah Bisa Menebak Untuk WTR Biasanya Bermasalah Oke Lanjut Untuk Pemasangan Angin Dan Heater Tidak Saya Rubah Untuk Setelahnya Kita Coba Pasang Hati-hati Untuk Titiknya Jangan Sampai Tertukar Oke Oke Lanjut Setelah Terpasang Kita Cek Dulu Apakah Sudah Presisi Atau Tidaknya Dalam Pemasangan Selanjutnya Bisa Kita Raget Ulang Kembali Oke Kita Tanya Tidak Kita Nyatakan Tidak Ada Short Lanjut Kita Bisa Bersihkan Dulu Dan Setelahnya Kita Cek Semoga Tidak Ada Masalah Hanya WTR Saja Yang Bermasalah Dan Bisa Sober Nota Pastinya Oke Lanjut Kita Masukkan Kartu SIM Yang Aktif Lagi Saya Pake Indosator Edu Untuk Penampang Antenanya Ini Langsung Di Bagian Bawah Ya Kabel Antena Juga Sudah Saya Hubungkan Handphone Sudah Saya Hidupkan Dan Kita Coba Cek Apakah Sinyal Sudah Nongol Atau Belum Kita Tunggu Untuk Sinyal Indosator Edu Ya Indikator Barsinyal Langsung Muncul Dan 4G Pun Hadir Saya Rasa Tidak Ada Masalah Untuk Kasus Qualcomm Yang Tidak Bisa Pengaturan Jaringan Manual Itu Kebanyakan Memang Larinya Di Bagian IC WTR Dan Sering Memakai IC WTR Dengan Kode WTR 2965 Oke Untuk Indikator Barnya Sudah Muncul Untuk Sinyal Juga Tidak Ada Masalah Saya Rasa Nanti Kalau Kita Cek Lagi Di Pengaturan Jaringan Manual Pun Kita Wajib Dapati Yang Tadinya Tidak Bisa Kita Dapati Sekarang Kita Akan Coba Cek Untuk Pencarian Jaringan Manual Kita Klik Lanjutan Dan Tipe Jaringan Prioritas 4G Sudah Muncul Untuk Pencarian Jaringan Manual Sekarang Ada Tulisan Mencari Kita Tunggu Yang Tadi Error Sekarang Kita Dapati Berbagai Macam Provider Seperti Itu Jadi Bisa Teman Teman Pastikan Untuk Pengaturan Jaringan Manual Bila Tidak Kita Dapati Dan Error Itu Seringnya Lari Ke Bagian AC WTR Oke Lanjut Kita Akan Cek Untuk Layanan Ini Bintang 388 Tidak Terhubung Kita Coba Bintang 123 Pagar Apakah Bisa Kita Dapati Ya Ternyata Lancar Lancar Saja Untuk Indikator Bar Turun Menjadi 3G Atau Hsdpa Ya Berarti Benar Tidak Ada Masalah Untuk Pergantian Datanya Untuk 4G 3G WTR Sudah Kita Gantikan Dan Tidak Ada Masalah Untuk WTR Yang Lama Bisa Kita Singkirkan Ini Yang Harus Kita Curigai Bila Mana Kita Dapati Seri Qualcomm Yang Bermasalah Di Bagian Sinyal Tinggal Kita Rapatkan Dan Saya Akan Coba Konfirmasi Ke Usernya Semoga Konten Kali Ini Bermanfaat Air Air Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh